Oke pasku, konten di hari ini akan menjawab ada salah satu berkomentar perbandingan sanggah 1 sama sanggah 3 perbandingan di buahnya Kalau menurut saya di sanggah 3 memperbesar buahnya, model buahnya akan panjang tidak bulat Tapi kalau yang sanggah 1 otomatis buahnya itu modelnya bulat kayak bola Kalau yang sanggah 3 perbedaannya dia model buahnya ini akan memanjang Otomatis dia mulai di rongga sini akan membesar Dan efek sampingnya kalau sanggah 3 pertumbuhan batang akan tetap stabil Soalnya belum diturunkan dia otomatis akan membesar batangnya Ini usia 3 tahun baru mulai di pruning Dan cara pruningnya pun harus mepet dengan batang Ibaratnya kebanyakan kalau orang meruning agak panjang Ada yang satu jengkal, ada yang setengah jengkal Kalau yang ini diusahakan mepet dengan batangnya Contohnya seperti ini Dia kalau yang modelnya panjang dia akan masih tetap hidup Pelepahnya dia akan memakan nutrisi dari pemupukannya Tapi ada yang bilang banyak pelepah Habis di pelepah pupuknya Masa pemupukan Buahnya tidak memakan Kenapa kayak gitu? Karena kalau menurut saya atau pengalaman dari saya Batang sawit ini tidak mungkin tumbuh dari buah Otomatis dari pelepah Otomatis pelepah memakan nutrisi atau pemupukan Dari pelepah ini dia bisa mempertumbuhkan buah Atau memperbesar buah Dan batang Dan kalau banyak turun pelepah Batang pun bisa stres Bisa dilihat batang yang udah tingginya sekitar 2 meter atau 3 meter Pasti yang paling besar yang paling bawah Dia agak Geruncing batangnya Seperti monas Itu karena Penurunan pelepah atau peruningan yang pertama terlalu panjang Yang pertamanya Kalau disini Dari pangkal atau dari bawah ibaratnya peruningan pertama Seperti ini Itu Terlalu dimepetin terus Jadinya sampai besok Sampai ngegrek Otomatis Kita motongnya dari sini Otomatis kan Pendek jadinya Namanya lapak gajah Kembali lagi ke buah Nutrisi buah Kebanyakan dari Pelepah Pertumbuhannya Kalau pelepahnya dikit Otomatis buah akan Kesamping Akan membulat Dia tidak memanjang Tidak Memperbesar Atau memperpanjang Badan buah Tapi dia akan bulat Bakalan susah diambil Tangkai ini Makan makin Kesini Ibaratnya Kalau sangga satu Ini masih Sangga dua Sebagian ada yang tiga Ini Tiga Ini satu Dan Modal pengambilannya Kalau disini Nunggu Berondol Kayak gini Belum diambil Udah mateng kan Tapi ini Belum kita ambil Kita diusahakan Ngambil yang Berondol Supaya buahnya Tetap Stabil Atau pendapatannya Kalau cepat Diambil Ibaratnya Satu bulan Panen dua kali Yang di Panenan pertama Otomatis Akan dapat banyak Di putaran yang kedua Akan drastis turun Oke Segitu aja bos Yang bisa saya Sampaikan Jika yang belum Paham Bisa Berkomentar Di bawah ini Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati